Salam bonsai, salam buat semua teman-teman penghobi bonsai di seluruh Nusantara Oke saat ini kita akan melakukan proses panen cangkok asem Jadi untuk cangkok asem ini sendiri yang belum nonton bisa nonton di video kita sebelumnya Nah sebelumnya itu kita melakukan proses ini adalah proses pencangkoan tapi dengan sistem pemecahan dulu Jadi yang tujuannya adalah kita membuat pinggul ataupun bahan bonsai kita enggak Mata-mata pohon yang ditebloke terus akarnya nanti bentuk bodinewit ini enggak ketemu Jadi ini kan bentuknya rodo wangun dari bawah yang besar ngepen kecil Nah dengan sistem ini sebenarnya akan mempercepat kita Karena untuk pohon asem sendiri kan Kalau kita biasanya kita cuma bisa program akar dan pecah itu Kalau kita ground witte lekas tetek atau witte itu lekas sehat banget baru kita berani program Tapi kalau disini kita program dulu karena pohon ini juga sebelum kita cangkok adalah pohon sehat Makanya sebenarnya sistemnya hampir sama tapi kita memperingat atau mempercepat di proses awal Di awal memang agak ribet kita sebelum cakok harus pecah dulu habis itu digereti baru lekas kering Tapi untuk sistem ini akan mempercepat di proses belakangnya Tadi monggo tinggal teman-teman mau pilih sistem yang mana dengan sistem ini ada keunggulannya sendiri Jadi dengan sistem yang di ground nanti baru kita pecah baru kita belah itu juga ada keunggulannya sendiri tinggal mau pakai yang mana Tapi sebelum masuk ke tahap proses ngetok ini cangkoan jangan lupa jawab bonsai yang baru buka channel dong lakmania Jangan lupa klik tombol ke pojokan ke loncengnya subscribe ke dan juga seumama video ini bermanfaat Jangan lupa di share ke konco-konco band konco-konco juga yang lain yang nonton juga Tahu sistem cara membuat bahan bonsai ke tahap ke membuat bonsai yang urutannya singkrodo cepat dan bener Soalnya kan banyak teman-teman yang tanya cara membuat bonsai yang bonsai terkenal lama membuatnya Tapi kalau dengan sekarang sistem banyak banget sistem caranya inovasinya lain-lain Kalau kita praktekan itu akan mempercepat sistem Tadi enggak saya punya pohon asem 15 tahun 20 tahun tapi ya menggunungun Tapi dengan sistem ini kita mempercepat ini bisa yorong tahun setahun Oke langsung aja kita masuk ke tahap proses panen cangkok asem Jadi disini umurnya kurang lebih satu bulanan ya Jadi dari video kita sebelumnya bisa ditonton video kita sebelumnya caranya piye sebelum pencangkoan ini Dan medianya apa bisa ditonton kami sebelumnya panen nyangkok asem Nah ini udah kelihatan akar-akar tua seles lekas metu, coklat tua, coklat tua seperti ini Ini sudah waktunya dipanen dan dipastikan akarnya muter Jadi media yang kita gunakan untuk asem sendiri sangat mudah Kita hampir minim pasir jadi perbandingannya seperti yang sudah saya jelaskan biar saya cuma pakai tanah Tanah itu nanti perbandingannya dua tanah satu pasir itu juga bisa nanti baru Karena untuk panen cangkokan lebih baik disini saya menggunakan karena akarnya masih sangat mudah Dan juga nanti kita ada program penataan akar kalau bisa untuk bagian yang paling atas kita buat poros dan juga empuk Nah makanya bagian atas ini saya gunakan tanah pasir plus kokopit Jadi selama kita siram nanti ataupun penataan media ini enggak memadet pada bagian akar Jadi cerok dikeruk tungkar itu akan lebih mudah karena ada pemecah pengikate kokopit Dan juga biar pas musim panas banget ini mediannya udah cepet enggak cepet kering Secukupnya guys enggak ini cuma untuk di area yang ada akarnya Nah seperti ini baru dibuka dulu Usahakan kalau kita hasil cangkokan kalau bisa panjang Kalau kita tujuannya memprogram pada bagian bawah Usahakan cangkokannya ya dua jangan terus ini kita noloknya kasarannya dipendeknya itu jangan Kalau bisa tetap panjang karena ini nanti yang akan memicu cepetnya besarnya akar sama panjangnya akar Jadi untuk di awal ini saya enggak langsung notok akarnya ya Karena untuk akar pada akar asem kalau dia masih muda Ini coro langsung tak benggeng Nah itu kita penataan ini nanti kurang lebih umur tiga bulan kita baru berani Seenggaknya nanti kita lihat pada percabangan atas kalau dia subur Kita angkat lagi kita toto Jadi tujuan disini adalah kita menuakan akar dulu dan melenturkan akar Baru dibongkar seperti biasa nanti kita toto akare kita kasih tataan baru 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 yuk tahap selanjutnya Jadi untuk bagian ini kita cuman untuk bagian atasnya Rujanya adalah yang terapadet banget Karena akhirnya kalau kita pakai media tanah kita pakai pupuk lain-lain Kadar poros pada bagian media pun tetap akan padet Jadi yang dikhawatirkan adalah Nek media ini ngempel nanti program akar yang anhel Sok akar yang putus aneh putus lain-lain Nah untuk menghindari itu monggo nanti bisa pakai sekam, kokopit, seperti ini itu bisa Nah seperti ini terus Gua kayu dicua benora rungkap Jadi semakin banyak cabang dan daun pada bagian atas Itu akan mempercepat proses pergeraan akar Tapi nanti bisa sebelum kita cutting pada bagian bawah ini Nanti bisa atas loskese ngisorwes tadi Baru kita nolkan potongkan Untuk gerak dasar cat Gerak dasar bentuk ewet Karena yang paling lama adalah dari sebuah bonsai adalah membuat bagian ngisore Nek duwur ini cepat nguneng potwee tadi Ya harus turun Ya harus khawatir Ya harus diarah Soalnya kalau akar gak sesuai Uji nera masuk itu akan mempengaruhi Di proses keseimbangan di pohon Seimbang belum Proporsi kanan giri Hiramane Lain-lain Kau menyimak terus di dunia Nanti kita pelan-pelan Dan kalau ada pertanyaan Dan lain-lain Bisa ditulis di kolom komentar bawah Dan juga kita ada IG Untuk dunia dan Facebook Di Dan tadi koncone Bisa kirim gambar Pertanyaan lain-lain di Akune IG dan Facebook Oke Sekini kesaman Tampai lumai Oke Ini sorting serikut seperti ini Kita hilangi Benerata sampar Ketendang Jadi untuk bagian atas Kita teploskan Yang ini Yang ini Nanti kita cangguk lagi Berarti untuk tahap awal ini Se penting Se penting tanaman ini Kita sehat dulu Baru kita Kalau pohon sehat Mau dikerenah ke apa Biasanya akan Dan anteng Tapi kalau Dari awal kita baru panen Nesmen tanam Untuk ini Itu Tanaman belum jadi hidup Malah Zong Nah Seperti ini Kita terbukkan Jadi Mesok Di Se penting Cahaya pagi dapat Tapi untuk Bagian Siang Hari Sampai sore Kalau gak dapat Benar gak masalah Yang penting untuk Foto si kesis Pada bagian Pas pagi hari Jadi untuk proses sangkok Buat teman-teman Nanti kalau Tanaman Yang kita tanam Ini Rontok daunnya Itu gak masalah Yang penting bukan layu Ini Nanti Setelah ini Kita diamkan Nanti baru Terbus cabang-cabang Baru Lepas itu Dijarki Nanti subur Seperti subur Kita angkat lagi Bisa di ground Kita sambil Penataan akar Oke demikian Untuk proses Cangkok Hasil pecah batang Bahan Bonsai Asem Nantikan video kami Selanjutnya Pengen video lainnya Tulis di kolom komentar Request video lain-lain Monggo Insya Allah Kita buatkan Oke terima kasih Sudah menonton video kali ini Dan tutup menonton video Dungkla manias Selanjutnya Dan nantikan video selanjutnya Maturnumun Salam Bonsai